Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mabadi Assalamualaikum Oke teman teman di video kali ini Saya akan ngecat velg skupi ya Ini velgnya udah saya foksi Udah dikasih dasar Tapi karena memang posisinya Waktunya sudah mepet Sudah malam Mungkin besok akan saya lanjut Catnya ya untuk pengecatan Nah sebelum nunggu besok Pengecatannya Jadi saya akan praktik dulu Di bagian catnya ya Dan catnya ini akan saya cat Warna gold Goldnya itu mungkin saya ada bahan Sisaan Jadi saya akan racik dulu Dengan bahan-bahan seadanya Nanti hasilnya seperti apa Kita lihat langsung ya Oke Dan bahan-bahan yang saya gunakan Atau saya sediakan Ini pertama ada gold Keduanya ada warna putih Dan yang ketiga ini ada mutiara ya Atau apa ya Ini saya akan buka dulu ya Biar kelihatan warnanya Nah Ini seperti ini Tuh Ini sebenarnya mutiara Bisa dicampur di cat Ataupun dicampur di fernis ya Biasanya nanti jadinya itu Kayak ada bintik-bintik ungu gitu Keungguan Nah nanti saya akan campur Di warna gold ini ya Kita lihat nanti hasilnya seperti apa Sekarang kita langsung aja ya Biar gak kelamaan Campur Nah kita buka dulu ini warna goldnya Nah ini goldnya seperti ini warnanya Kita campur dengan warna Putih dulu ya Pertama kita putih dulu Nah ini warna putih Putih biasa Kita kocok dulu ya Nah kita campur dulu ya Case ya Kita pun gak tahu nanti ini jadinya seperti apa Mari kita lihat aja bareng-bareng nih Kita kocok Nah Ini tadi kan goldnya tuh gold banget ya Nyala banget goldnya Tapi sekarang kita Lihat guys Sehingga kita nyala ya Nah ini goldnya agak kalem nih sekarang nih Masih kurang Saya rasa masih kurang Tambahin lagi bro Putihnya Nah sekarang goldnya jadi kayak gini ya Gak terlalu gold banget ya Gak terlalu nyalanya agak sayu Mau campurannya yang warna silver juga boleh sih Ini kebetulan karena menggunakan Sisa-sisa bahan Jadi ya adanya putih ya Saya campur putih Nah Oke Mungkin segini ya Cukup ya Cukup nih segini Nah Sekarang saya kita tambah lagi Dengan warna ini nih Warna seraliknya Atau mutiaranya ya Kita simpan dulu begini nih Apakah dia suka dengan racikan ini atau mayatak Mayatak paling biar Nah Campur dikit aja ya Jangan terlalu banyak juga Kok ya lihat aja nanti hasilnya Karena kalau dicampur mutiara seperti itu Di chat itu gak terlalu nampak ya Gak terlalu kelihatan Nanti kelihatannya itu kalau udah di chatin Nah kalau udah di chatin baru kelihatan Lebih bagusnya sih dicampur di Pernis ya Mutiara itu Ini kelihatan banget Ini saya Pertama saya campur disini aja dulu ya Kita lihat Nah Kira-kira beda gak Dengan warna yang sebelumnya Beda ya Sebelumnya kurang lebih seperti ini nih Warnanya ini Ini yang ini Ini saya lihat Ini kurang lebih Seperti ini Tapi yang sekarang ini kayak gini nih Agak lebih ke putih-putian atau sayu ya Beda ya Pokoknya lanjut besok ya Ini karena udah malam Lanjut besok Kita lihat hasilnya Seperti apa Coy Jain coy Kayaknya ini campur ungu Sekarang ini Peliknya udah saya chat Dan warnanya jadinya seperti ini Tapi ini belum jadi semua ya Nanti setelah di Pernis Ini mungkin Warnanya gak gold seperti ini ya Goldnya agak sedikit berbeda Pokoknya buat teman-teman Silahkan tonton terus ya Oke teman-teman Sekarang tinggal Pernis ya Kita naik Pernis dulu Lanjut aja Biar gak kelamaan ini Itu Pernisnya tuh Itu Pernisnya Pernisnya dicampur Mutiara Jadi gak bening ya Agak kiruk gitu Mungkin nanti jadinya seperti apa Kita lihat aja Mungkin nanti jadinya seperti ini Nah ini baru tahap pertama, jadi untuk pertama bedah sehari dulu, artinya pernisnya itu semua rata, seret, tapi belum terlalu tebal ya. Nah ini agak tunggu sebentar, nah ini kan masih basah banget, tunggu sebentar, nanti setelah berapa menit mungkin itu ya, pernisnya biar agak kering sedikit, baru timpa lagi ya, tebelin, finishing terakhir udah. Nah jadi kurang lebih seperti ini jadinya ya, ini warnanya seperti ini, tapi memang warnanya kalau nggak dicampur dengan yang warna putih, ini golnya itu nggak seperti ini ya, paling dia biasanya lebih gol banget, golnya itu lebih tua ya, kelihatan lebih tua ya golnya, kalau ini kan kelihatan golnya itu agak muda, agak sayu ya, agak kalem, dan nggak tahu saya juga ini namanya gol apa, jadi kurang lebih kalau campuran warna putihnya itu lebih banyak, otomatis warna gol ini lebih mudah lagi ya, kelihatannya, nggak seperti yang warna gol yang sebelumnya, ini kalau kita dilihat dari dekat, ini kayak ada seraliknya atau kayak bintik-bintiknya itu seperti itu ya, kalau dari jauh sekilas kayak warna kuning, tapi kuning nggak seperti ini ya, kuning nggak seperti ini, ini tetap warnanya gol, nah itu untuk piringan ini, piringannya pakai variasi ini, buta, piringan buta, ini kalau lihat dari kanan seperti ini, kalau dilihat dari dekat, kalau kena sinar, ini bintiknya itu kayak ada warna birunya gitu ya, bintik-bintiknya itu kayak ada warna-warna birunya, kenapa? ini yang dari seraliknya atau dari mutiaranya ya, sebelumnya kan ini dicampur dengan mutiara, terus begitu pengecetan pun, pernisnya saya campur dengan mutiara, jadi kalau kita lihat dari dekat, ini kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, kalau secara langsung kita lihat, ini kayak ada bintik-bintik warna birunya ya, nah, jadi ini yang depan udah selesai, mungkin kurang lebih seperti itu, dari hasil rajikan atau campuran oplosan yang sebelumnya saya oplos ya, jadi buat teman-teman, kalau memang mau coba warna seperti ini, kurang lebih seperti itu ya, oplosnya, silahkan mencoba sendiri di rumah, praktekkan sendiri di rumah, biar nggak penasaran hasilnya, hasilnya nanti seperti apa, itu akan lebih memuaskan, karena itu adalah hasil karya sendiri, kurang lebih seperti itu, saya Mamadu suamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Terima kasih. Terima kasih.